Hai bunda, setelah hamil dan melahirkan, perjuangan bunda akan semakin berat. Bunda bersama si kecil akan menghadapi masa menyusui. Si kecil akan mengalami banyak adaptasi, begitu juga dengan bunda. Mulai dari jam tidur yang berkurang, hingga mengalami luka dan lecet pada puting payudara. Nah, ada beberapa cara untuk melindungi dan mengobati puting yang lecet, seperti meneteskan asi, mengompres dengan air hangat, atau mengoleskan salep atau krim puting. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah pilihan salep atau krim untuk mengatasi puting yang luka dan lecet. Yang pertama, Mustela Maternight Nursing Comfort Bomb. Produk ini mengandung minyak zaitun dan vitamin E yang baik untuk melembabkan dan merawat kulit. Bunda bisa gunakan produk ini untuk meredakan nyari, lecet, dan puting pecah-pecah. Yang kedua, Your Mom Nipple Cream. Krim ini dapat menutrisi dan melindungi puting agar tidak mudah lecet saat menyusui. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti provitamin B5, vitamin E, dan minyak zaitun. Yang ketiga, Medela Pure Lamp TM100 Lanolin Cream. Kandungan lanolinnya bekerja sangat baik sebagai pelembab kulit. Produk ini dapat mengisi kebutuhan lipid alami pada kulit. Krim ini juga diklaim aman karena tidak mengandung paraben, pengawet, dan pewangi. Yang keempat, Lansinoh Lanolin Lipo Cream. Produk ini sudah terbukti secara klinis mampu meredakan nyari, menyembuhkan lecet, dan melindungi luka karena menyusui. Produk ini juga sangat aman karena tidak mengandung paraben, zat aditif, dan pengawet. Yang terakhir, Pigeon Nipple Care Cream. Salep puting ini bekerja melindungi dan melembabkan kulit puting payudara. Masalah kulit kering, pecah-pecah, dan lecet pada puting ibu menyusui dapat diredakan. Bahan Lansinoh Lanolin dalam produk ini juga ampuh melembabkan kulit. Selain itu, produk ini juga aman karena tidak mengandung pewangi dan pewarna.